Intro Media Vietnam rupanya tak henti memberi perhatian khusus terhadap Winger Timnas Indonesia U23 Ronaldo Kuate Namun seperti biasa sebelum kita lanjut mohon subscribe dulu dan nyalakan lonceng notifikasi Agar kalian tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar Timnas Indonesia setiap hari Kalau sudah mari kita lanjut Setelah Ronaldo Kuate dituding main kasar saat kontra Timor Leste pada penyisihan grup AC Games 2021 Kali ini saat Indonesia melawan Filipina Kuate juga disorot dengan opini kurang sedap Sesaat setelah Ronaldo Kuate masuk pada menit ke-81 dan atas KPM serta kecepatannya menggering bola Ronaldo Kuate ditekel dari belakang oleh pemain Filipina di kotak penalti hingga berbuat tendangan penalti Timnas Indonesia rupanya punya strategi sendiri sehingga Marcelino Ferdinand yang ditunjuk oleh pelatih Sintayong untuk melakukan eksekusi penalti Dalam momen itu media Vietnam Zing News menyebut Ronaldo Kuate sedih karena tidak mendapat tendangan penalti Ronaldo sedih karena tidak mendapat penalti Demikian judul berita Zing News yang diterbitkan pada Jumat 13 Mei Striker nomor 9 U23 Indonesia menciptakan penalti pada menit ke-84 melawan Filipina U23 Dia memegang bola dan ingin menendangnya tetapi pelatih Sintayong tampaknya tidak setuju Dan ini Angel atau kepala berita Zing News selanjutan dari judul tersebut Media tersebut menampilkan beberapa foto momen ketika Ronaldo Kuate berdiri dengan kepala tertunduk sehingga diopinikan bersedih Bahkan ketika pertandingan berakhir di mana para pemain beriringan menuju ke luar lapangan terjadi pula momen Ronaldo Kuate dengan kepala tertunduk Media tersebut kembali menyebut bahwa Ronaldo Kuate kecewa karena tidak mendapat kesempatan tendangan penalti Pertandingan antara timnas Indonesia U23 melawan U23 Filipina berakhir dengan skor 4-0 Kapten Indonesia itu memiliki Ronaldo Junior untuk menghiburnya Nomor 9 tidak senang karena dia tidak mendapatkan tendangan penalti sehingga mencetak gol pertama di SEA Games Demikian petikan berita Zing News Entah apa yang mendorong media Vietnam itu membangun opini demikian terhadap vinger muda Indonesia Ronaldo Kuate Padahal ketika gol penalti itu terjadi Ronaldo Kuate dan Marcelino sebagai eksekutor bersama-sama melakukan selebrasi berdua dengan gembira Ronaldo Kuate dan Marcelino melompat terlalu beradu dada dengan tawa lepas di wajah mereka yang menunjukkan kegembiraan luar biasa Ronaldo kembali disorot atas penampilan yang dianggap mengecewakan ketika kontra timnas Vietnam Kemenangan Indonesia atas Filipina memperkecil saingan untuk peluang melaju ke semifinal Dimana tersisa dua tim yang menjadi tantangan Indonesia yaitu Tuan Rumah Vietnam dan Myanmar